Intro Masih disapa Indonesia pagi saudara, Badan Nasional Penanggulangan Pencana melakukan modifikasi cuaca di IKN. Hal ini untuk mendukung percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. BNPB telah memulai proses modifikasi cuaca dengan menaburkan garam di beberapa wilayah sejak 10 hari lalu. BNPB menyebut operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mendukung target pembangunan di IKN. Mestikan operasi teknologi modifikasi cuaca yang digelar oleh BNPB sudah 10 hari yang lalu. Ini berjalan lancar, sudah 207, ulangnya sudah 99 sorti. Dan kalau kita lihat cuacanya hari ini ya Alhamdulillah enak ya, tidak ada hujan tapi tidak terlalu panas. Sehingga praktis mendukung target pengerjaan daripada IKN. Sebelumnya Saudara Presiden Jokowi Dodo mengakui jika hujan deras menjadi salah satu kendala pembangunan di IKN. Hingga Jokowi menyebut hal ini berimbas pada mundurnya pengerjaan proyek pembangunan di IKN. Memang targetnya kan Juli, tetapi cepat lihat di IKN, minggu dia, tiap hari hujan terus, hujan terus banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur dan itu biasa dalam proyek besar. Paling nanti di 17 Agus ini kalau dihitung semuanya secara keseluruhan, mungkin 15 persen. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, juga mengecek lahan yang akan dibangun kantor BNPB. Di IKN, lahan kantor BNPB akan lebih besar dibandingkan di Jakarta, yakni sekitar 1,5 hektare. Menurut rencana, kantor BNPB pun akan berdampingan dengan kantor Basarnas. Informasi selanjutnya, PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut, Presiden akan ke IKN pada 11 Agustus mendatang. Basuki menyebut, besoknya atau 12 Agustus, Jokowi bersama Menteri akan menggelar sidang kabinet. Basuki menegaskan, jika sidang kabinet akan dihadiri oleh seluruh Menteri pada 12 Agustus di IKN. Basuki juga menyebut, Presiden akan berada di IKN selama 3 hari. Melalui keterangan tertulis Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana bilang sidang kabinet paripurna akan digelar di IKN 12 Agustus. Yusuf menyebut, semua Menteri akan hadir dan menginap di Hotel Nusantara. Menteri Sekretaris Negara Prahtikno menyebut, akan mengundang mantan Presiden untuk ikut upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Namun, istana terbuka jika mantan Presiden memilih mengikuti upacara 17 Agustus di Jakarta. Prahtikno menyebut, terbuka peluang mantan Presiden ikut dalam upacara 17 Agustus di Jakarta. Presiden Jokowi berharap, para mantan Presiden diharapkan bisa hadir di IKN jika tidak berhalangan. Jadi, untuk mantan Presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja, kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN, tapi hadirnya di Jakarta. Jadi, sementara rencananya begitu, sementara mantan wakil Presiden diundangnya di Jakarta. Saudara tetap bersama kami, karena usaha jadah kami punya informasi terkait Baris Krim Polri, bakal kembali memeriksa Kepala BP2MI Benirandani terkait sosok T yang disebut sebagai Dalang Judi Online di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Sambut kami sebagai referensi Ikuti semuanya di Kompas TV Independent